Pernah lihat kasus ini? Bisa ya, anak-anak melakukan tindakan kekerasan kepada hewan. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan adanya hubungan antara kekerasan terhadap hewan yang dilakukan oleh anak-anak dengan potensi perilaku kekerasan di masa depan. Temuan ini menunjukkan bahwa orang-orang yang pernah mengiksa hewan saat kecil lebih berisiko untuk melakukan kekerasan terhadap pasangan, keluarga, anak-anak, dan orang lain di kemudian hari. Kekerasan terhadap hewan bukan hanya menyakiti hewan itu sendiri, tetapi juga memiliki dampak negatif pada perkembangan anak-anak. Sebagai orang tua, buru, dan masyarakat, kita tentunya perlu mengambil langkah untuk menjaga kekerasan terhadap hewan. Jika kamu melihat tanda-tanda ini pada anak-anak, segera hubungi profesional untuk mendapatkan bantuan ya. Animal Welfare ID memiliki buku-buku untuk anak loh yang bertujuan untuk melatih empati anak dan membuat anak menghargai makhluk hidup. Kamu juga bisa mendownload di website kami secara free loh. Selamat Hari Anak Nasional! Semoga tidak ada lagi kekerasan yang terjadi antara anak-anak dan hewan.